Karir ini tumben, kenapa telpon aku pagi-pagi? Assalamualaikum, kak. Halo, kak. Kita dipanggil ke Polda. Ada apa dengan panggilan kali ini? Apakah... Tadi aku sempat mikir, guys. Apakah karena kemungkinan ada hubungannya sama meet and greet atau bedah buku yang di Karawang nanti? Assalamualaikum, teman-teman. Maaf ya, aku kurang ceria hari ini. Kurang bersemangat karena kodratnya... Masih kodratnya. Manusia kalau habis dapat kabar yang buruk tuh pasti moodnya turun. Nah, di vokal ini aku mau langsung aja... Lucu banget. Ini kucing siapa? Assalamualaikum. Apakah kamu malaikat yang dikirim Allah untuk menemani ku saat aku, bunda gulana? Hai. Jadi nyamperin aja, terus dia kayak minta makan gitu. Kamu ada makanan kucing nggak? Makanannya sih itu, tata-tata. Guys, aku pas banget ya, aku lagi sedih banget. Karena aku nggak sedih sih, maksudnya galau banget gitu. Baru mau nyampein kalian, eh tiba-tiba datang si malaikat diciu. Kayaknya kita kasih makan dulu kali ya. Nggih, ambil Nggih. Tolong. Nggih, dia ambil makan. Kamu jangan kemana-mana. Ya kok, kasihan banget. Jadi gini guys, kabar buruk sih kalau kataku ya. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana. Tadi Mbak Diri tiba-tiba telepon aku. Pas banget aku lagi bangun, tidur banget. Bahkan belum bangun. Masih yang setengah berawan gitu matanya. Telepon. Dut, 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 dut. Karir ini tumben. Kenapa telepon aku pagi-pagi? Assalamualaikum, kak. Halo, kak. Kita dipanggil ke Polda. Aku kaget banget. Maksudnya kayak, kenapa? Coba kita make sure Karir lagi ya. Bener nggak ada kita dipanggil ke Polda. Aku udah tekan banget. Aku sebenarnya masih nggak tahu kenapa aku dipanggil tiba-tiba. Aku nggak bang, aku udah tekan. Karir ini nggak ngangkat lagi. Soalnya rencananya Karir ini mau jalan duluan ke Poldanya. Nah ini dia makanan kucingnya. Ini sayang. Tuh, sampe gitu makannya. Insya Allah kok akan urus dia sampe dia sehat, Chris. Karir ini nggak ngangkat. Jadi gini, ditelepon tuh, dibilang kita harus ke Polda. Terus aku tanya, kenapa kok tiba-tiba dipanggil ke Polda emang ada masalah apa, ada kasus apa gitu. Karir ini belum bilang. Karena orang Poldanya juga, yaudah Mbak Rikisnya dateng dulu aja. Ntar kita ngobrol di sini. Langsung dutup. Menurut lu apaan, Drek, kira-kira? Kayaknya sih namanya ada orang yang nggak suka atau mungkin ada orang yang mau nyakut. Bila aku warnin. Iya, mungkin kayak gitu ya. Entah nyakut pautin apa gitu, nggak tau masalahnya apa. Mbak Rikisnya juga nggak bilang sama kamu ke Polda ngapain, Gigi? Nggak apa. Aku udah keken banget, aku nggak buangin nih. Tapi aku sih ngerasi sampe detiknya aku nggak pernah merugikan orang, nggak pernah mengganggu orang lain. Nah jadi aku nggak takut. Yaudah Cing, ayo aku jalan dulu ya Cing. Guys, doainnya semoga tidak terjadi apa-apa. Dan semoga aku baik-baik saja. Subscribe bagi yang belum. Karena kita detik-detik menuju 25 juta. Masih lama sih, tapi nggak apa-apa. Subscribe aja dulu sama. Doain aku ya, semoga ngetri dia apa-apa. Dan kalau misalnya ntar disana aku boleh nge-vlog, ya sekalian. Tapi kalau memang nggak memungkinkan dan memang ternyata ada kasus, ntar pulangnya baru aku closing lagi. Dan jangan di-skip nontonnya. Mau minta ya? Bli. Ayo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, aku udah sampai di Polda. Jujur, aku masih sepanjang perjalanan berpikir ada apa dengan panggilan kali ini. Apakah, tadi aku sempat mikir guys, apakah karena kemungkinan ada hubungannya sama meet and greet atau bedah buku yang di Karawang nanti. Jujur, aku dek-dekan. Dan sampai dalam pun aku juga nggak tahu kita boleh buka kamera atau nggak. Nanti mungkin kita izin dulu buat supaya teman-teman juga bisa teredukasi dengan kegiatan aku hari ini, ada apa sebenernya. Doain ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua untuk kebaikan kita. Oke teman-teman, sekarang Richie sudah di depan ruangannya Pak Hirba di Polda. Jujur, aku masih dek-dekan. Masih belum tahu apa yang mau disampaikan ke aku. Kayaknya nih ya, ini sih kemungkinan besar kayaknya soal meet and greet nanti tanggal 5 sih. Eh tanggal 5 kan ya Kak? Tanggal 5. Kayaknya soal itu ya. Itu kan rame-rame. Tapi walaupun rame-rame kan sudah semeter-semeter. Kayaknya sih tapi kita masuk dulu kali ya. Ini kamera langsung nyala aja, Tri. Gak apa-apa? Gimana ya? Coba kali ya. Tadi sih aku udah ngomong sih aku bawa kamera. Salam alaikum sore, Pak. Aku bawa kamera ya, Pak. Ini guys yang manggil aku kesini, Bapak Hirbak. Bria rincis ya? Iya, Pak. Aduh. Bantuan. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Mau meet and greet. Oh iya, boleh, boleh. Oh iya, boleh, boleh. Meet and greet disini. Iya. Ya Allah masuk kesini aku dapet kan. Bisa, iya. Saya duduk, Pak. Ya, mari-mari. Saya manajin duduk. Kalau boleh tahu, Bapak apa kabar? Alhamdulillah, baik. Saya dipanggil kesini tujuannya apa-apa. Saya dudukkan. Aduh, ada senyumnya manis banget. Bisa aja. Walaupun tertutup masker. Yang pertama, saya ucapin terima kasih ya. Mbak Ria Ricis datang kesini untuk memenuhi undangan saya. Ya, jadi rencananya Bapak Kapoda itu punya program masker sehati. Wah, Masya Allah. Jadi program masker sehati ini dalam rangka menegakkan disiplin buat masyarakat dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 sehati ini. Betul, Pak. Iya kan? Iya. Jadi di situ penekanannya adalah memakai masker, menjaga jarak dan menunjuk tangan. Nah, pada saat ini Pak Kapoda ingin membagikan masker kepada seluruh masyarakat. Tapi utamanya di kawasan pabrik, di kawasan Jababeta, Bekasi. Warga-warga Bekasi ditunggu Bapak Kapoda nyebarin masker. Iya. 3M ya, Pak? 3M. Apa itu 3M, Pak? Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Ada satu lagi, Pak. Apa? Mencintaimu. Nah, itu. Bagus tuh. Terus, apa lagi Pak yang kira-kira bisa kita sampaikan ke netizen, Pak? Harapan kita, ayo kita dukung program pemerintah, program Bapak Kapoda Metro Jaya, agar kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Kuncinya dari kita sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan, kreativitas, tanpa melupakan arti kesehatan buat kita. Setuju. Cuci tangan sih sering mungkin, dengan air mengalir, berjarak. Jadi saya dipanggil ke sini bukan karena made and great, Pak. Saya made and great nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kan berjarak, Pak. Tapi, semeter-semeter. Ini juga jaga jarak. Iya, makanya gas harus jaga jarak. Betul, betul. Mudah-mudahan program ini juga akan dilaksanakan serentak. Besok dilonsing oleh Bapak Kapoda, di kawasan Jago BK. Kemudian, kemudian, keesokan harinya, seluruh jajaran pores di wilayah Polda, Metro Jaya juga akan melakukan gerakan yang sama. Masya Allah. Kita ada 13 pores. Jadi, 1 juta masker itu akan kita bagikan, sehingga dengan harapan masyarakat racin berganti masker. Paling nggak 1 orang dapat 2 atau 3 masker. Ada di sini nggak, Pak, maskernya? Maskernya... Kita mau lihat, guys. Masker dari Kapolda, yang akan dibagikan totalnya jutaan. Banyak banget untuk warga-warga di sini. Wah, oh ini salah satu contohnya. Kita mau lihat dulu. Iya, iya. Pak, kalau boleh tahu ide bagi-bagi masker ini datangnya dari mana, Pak? Apakah langsung dari Bapak Kapolda-nya atau dari kumpulan ide-kumpulan ide? Sebenarnya ide ini memang kita ini selalu berusaha berkreatifitas. Namun, demikian kita juga tidak lupa, kita juga didukung juga oleh BNPB. Wah, BNPB. Terima kasih, Pak. BNPB. Terima kasih, BNPB. Yang mendukung program Bapak Kapolda, Metro Jaya. Terus kemudian kita juga membuat yang ada tanda tangan. Wah, keren banget. Bayangin, guys. Bapak Kapolda nyebaring masker sekeren ini. Ada tanda tangan dan hand sanitizer. Keren banget, Pak. Aku mau pakai. Aku mau pakai, tapi aku harus ke kamar mandi dulu, Pak. Iya, boleh. Aku mau izin ya, keren, guys. Iya, boleh. Keren banget, Pak. Kebalik. Kebalik. Eh, salah. Baru bilang. Bapaknya untung inget. Eh, kamu ketawa. Ininya di atas. Ini di atas. Saya ngelawa. Saya pakai dulu. Iya, maklum-maklum. Mungkin makanya agak kantor-kantor, ya. Ampun. Ampun. Sekarang petak saya kebalik. Keren, ya, Pak. Tapi pakai ini juga nggak bikin nafas sesak. Jadi, seanggaknya masih bisa bernafas gitu. Ini keren banget, Pak. Nah, ini juga. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Wah, mantap. Semoga program kalian lancar, Pak. Jadi, besok yang hadir akan mendapat masker, bungkus, dan yang seretase. Dan satu bungkus itu dia dapat ini loh. Dapat dua. Ini semua orang boleh hadir ke situ, Pak? Iya, nanti undangan kami kita akan datang. Tapi jadat-jadat. Oh, iya. Iya, tidak boleh. Semoga berperumur, ya. Betul, Pak. Dumi kesehatan. Bakutnya kalau keramain, nanti ada yang cari jodoh. Bukan cari kesehatan, cari jodoh. Ini aku bawa pulang boleh, Pak? Ya, oh iya. Ini memang dapat. Terima kasih banyak. Adalahnya ngapa yang mau kita sampai ke netizen, Pak? Jaga kesehatan, itu. Kita tetap harus cekung program pemerintah. Setuju. Kita juga harus tetap sadar terhadap program pemerintah. Kita jangan lalai. Kita tetap harus waspada. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan tetap berlangsung. Dengan kualitas hidup yang baik, kita juga bisa mengetahukan kualitas perekonomian kita. Tapi aku selalu dan bangga banget loh, Pak. Sama Bapak Kapolda, sama Pak Hirbak juga. Sama semua netizen. Ya, benar-benar ini bisa mendapat hubungan. Amin. Pasti semuanya yang nonton ini men-support program-program pemerintah. Kak Kolda, Bapak Hirbak, pokoknya semuanya. Saya nggak bayarkan, Pak? Lupa lah. Ada lagi Pak yang nggak disampaikan, Pak? Jadi saya nggak biar papain, Pak? Nggak ditangkep? Nggak. Wadah, saya nggak ditangkep. Ditangkep itu dulu. Saya tawarkan diri, bisa boleh pulang, Pak? Ya. Ya, mbak. Ya, terima kasih banyak ya. Saya terima kasih banyak, Pak. Semoga semuanya. Saya terima kasih banyak. Nanti kita berusaha menonton Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hirbak, Bapak Kapolda. Sudah mengayomi masyarakat. Semoga semuanya cepat selesai. Tapi jangan selesaikan hubungan kita yang belum dijelai. Bapak, kita tangan nggak? Coba, Bapak, kita tangan. Kurang aja remoknya jangit banyak banget kita, Mas. Saya pulang ya, Pak. Alhamdulillah, nggak terjadi apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa. Saya pamit, cekamu. Dikasih ini, Pak. Mas, tidak terjadi apa-apa. Kasih apa? Bukan karena meet and greet, Pak. Oh, bukan. Alhamdulillah, mereka tidak terjadi apa-apa, guys. Dan kita memang harus berpikir positif. Dan selagi kita tidak salah, jangan takut. Maju. Sampai terakhir, Mbak Riri, ngerasa nggak salah. Karena udah dikerjain, Diri, maju. Loh, si. Ini kalau teman-teman belum nonton vlog-nya, nih. Banget banget, Mbak. Nonton vlog-nya yang Diri, nih. Sama yang aku kerjain Cacil. Aku jadi pocong. Pokoknya lagi seru-seru banget, guys. Serius-serius. Mbak, aku pamit, ya, Mbak. Terima kasih. Mungkin sekitar vlog-nya, ternyata... Emang bukan karena meet and greet, jadi teman-teman boleh tamat. Taga lima, hari Sabtu, ya. Ya, hari Sabtu, ke Gramedia, Karawang. Dan aku tunjuk kalian di Gramedia-Gramedia kota kalian. Untuk beli buku Next. Karena kalau kalian beli buku Next, tapi yang original, kalian mendukung karya-karya anak Indonesia yang asli. Oh, semangat. Kita mendukung program pemerintah, kita mendukung karya anak Indonesia yang original, dan kita mendukung juga pertumbuhan kembang anak lah. Tidak ada pertumbuhan anak. Terima kasih banyak, teman-teman. Udah nonton vlog Licis. Tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Aku nggak akan bisa sekuat ini. Dan terima kasih banyak juga udah bantu doa, berpikir positif. Dan ingat, teman-teman, kemana-mana harus pakai masker. Dukung program pemerintah. Dukung programnya Bapak Kapolda. Dan hand sanitizer. Cuci tangan dengan air mengalir. Jangan mudah menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Dan bener-bener harus cuci tangan sebelum sudah makan. Alhamdulillah selesai kita hari ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, komen juga di bawah. Komen apa ya? Komen apa ya? Komen, habis ini kita bedah di kota mana. Karena permintaan paling banyak langsung akan kita datengin di kota-kota kalian. I love you. Jump, I love you too. Kalau nggak, kita kemusuhan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax